Selain juga Anda berkunjung ke Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, jangan sampai melewatkan kuliner legendari Sambal Tumpang. Sambal Tumpang adalah makanan khas Seragen dengan bahan dasar tempe. Uniknya, bahan menggunakan tempe yang sudah mau busuk atau semangit, namun memiliki cita rasa yang sangat lezat setelah diolah. Menumasakan sederhana khas Kabupaten Seragen, Sambal Tumpang ini banyak digandruni warga. Sambal Tumpang yang berbahan dasar tempe semangit ini menjadi menu andalan sejumlah warung makan dan PKL di Kabupaten Seragen. Salah satu warung legendaris yang menyajikan menu Sambal Tumpang, yaitu Warung Nasi Tumpang Burijem yang ada sejak tahun 1950 dan bertempat di Jalan Raya Masaran Kabupaten Seragen. Sambal Tumpang yang berkuah kental ini disajikan dengan disiram di atas nasi, lalu ditambah lauk sesuai selera seperti telur dadar, tempe goreng, dan tempe bacem. Tak hanya warga Seragen yang menjadi pelanggan setia, namun Warung Nasti Tumpang ini juga kerap dikunjungi warga perantau yang kangen dengan kuliner Sambal Tumpang. Bumbu turun-temurun Sambal Tumpang ini sangat sederhana, yakni tempe semangit atau tempe yang dibusukkan selama 4 hingga 5 hari dan dialuskan bersama dengan bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, daun jeruk, daun salam, kemiri, dan santan kental. Masakannya lasi tumpang, Sambal Tumpang. Sambal Tumpang? Iya. Kalau bahannya sendiri, Sambal Tumpang itu apa saja, Bu? Dari tempe, sama punggul-punggul yang lain dulu. Apa saja, Bu, itu? Capi, tolong merah putih, ya punggul. Punggul muda-punggul. Meski Sambal Tumpang berbahan tempe semangit atau tempe yang sudah mau busuk, namun rasanya sangatlah nikmat. Tidak ada orang seragen yang tidak suka dengan Sambal Tumpang, bahkan warga bukan asli seragen pun menyukai kuliner legendaris Sambal Tumpang.